Intro Potensi pariwisata dan usaha mikro kecil menengah Provinsi Gorontalo dipromosikan di Hotel Borobudur, Jakarta selama sebulan penuh mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2023 Ajang promosi bertajuk Discover Gorontalo itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 Hotel Borobudur Pembukaan acara dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno pada Selasa 4 Juli 2023 Ditandai dengan pengguntingan pita didampingi penjabat gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di depan tangga lobi utama hotel Menparekraf Sandiaga mengapresiasi pelaksanaan Discover Gorontalo yang mengangkat tema Let's Travel to Sulawesi Menurutnya tema itu menarik karena pariwisata dan ekonomi kreatif Gorontalo merupakan ekosistem yang berhubungan dengan daerah lain di Pulau Selebes Sandiaga berharap event promosi pariwisata ini bisa membantu mewujudkan target pemerintah untuk menaikkan tingkat kunjungan wisata Nusantara Tahun lalu sekitar 770 juta diharapkan naik tahun ini menjadi 1,4 miliar wisatawan Ia juga meyakini pariwisata Gorontalo semakin maju ke depan Ia menilai Gorontalo punya destinasi unggul yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia karena acara Discover Gorontalo ini akan mendorong menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang targetnya insyaallah tahun 2024 akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja dan mendorong juga bangkitnya ekonomi Presiden menifikan bahwa pertumbuhan kita di semester kedua harus dijaga tetap positif dengan satu tantangan situasi global tapi saya yakin Gorontalo ini punya banyak unggulan baik keindahan alam, budaya yang beragam dan juga masyarakat yang sangat ramah dan produk-produk ekonomi kreatif yang sangat unggulan seperti Karawo ini, Kopia Ranji dan beberapa produk-produk ekonomi kreatif yang akan hadir di Hotel Borobudur sampai tanggal 30 Juli jadi jangan lupa datang dan kunjungi Discover Gorontalo sampai tanggal 30 Juli di Hotel Borobudur, Jakarta tapi setelah itu harus datang juga untuk travel Sulawesi dan visit Discover Gorontalo Di tempat yang sama, penjabat gubernur Ismail Pakaya atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Menparekraf yang selalu mendukung pariwisata daerah Apresiasi juga disampaikan kepada manajemen Hotel Borobudur yang sudah memberikan ruang untuk promosi di ibu kota Penjagat Ismail juga menyebut Gorontalo adalah daerah yang memiliki beragam destinasi alam Mulai dari Hiu Paus, Pulau Saronde, Toros Yaje termasuk Pulau Cinta Terima kasih Pak Menteri atas dukungannya terhadap para wisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo dan mudah-mudahan atas dukungan pemerintah pusat Pak Menteri kunjungan wisatawan ke Gorontalo meningkat bisa memenuhi target Pak Menteri yang 1,4 wisatawan Nusantara dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Gorontalo dan bisa membantu pemenuhan target 4,4 juta lapangan usaha baru di 2023 dan 2024 Acara promosi dan pemasaran pariwisata diisi dengan pameran produk ekonomi kreatif seperti kain karawo dan upia karanji Di beberapa sudut hotel juga dipasang dekorasi dan ornamen bernuansa Gorontalo seperti puade atau pelaminan dan patung sepasang pengantin dengan pakaian adat daerah Terima kasih telah menonton!